Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada semua pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang menonton video ini Jadi kita sambung pelajaran kita Tanpa mengumum masalah kita sambung 4.2 yaitu Gagasan Malayan Union Jadi video sebelum ini Cikgu cerita tentang BMA kan Gagal itu kan Jadi British sedar akan kesilapan itu Mereka coba ubah Dengan menggantikan sistem petergiran Yang dinamakan sebagai Malayan Union MU Bukan Manchester United Kamu minat MU ke? Kalau yang lelaki tengok bola memang normal Cikgu peminat MU Ada gak sih ini peminat MU? Alright And then Jadi gagasan Malayan Union ini Tujuannya menggantikan BMA yang gagal itu Jadi British berharap agar Malayan Union Akan melicinkan sistem petergiran Meningkatkan pelaburan ekonomi Mengukuhkan pertahanan Dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja Untuk meningkatkan ekonomi Maksudnya dia mau Stabilkan semula ekonomi di tanah Melayu Maksudnya balik kepada macam yang dululah Sebelum zaman Jepun Jadi Latar belakang Unit perancang tanah Melayu Yang dikata oleh Major General Raf Hon Diberi tugas untuk merangka satu bentuk petergiran Baharu di tanah Melayu Yang dikenali sebagai Malayan Union Ya Ini Baya baca nih Kamu dengar ya cukup cakap Malayan Union nih Dia punya Oke Maksudnya ialah British mau buat satu bentuk sebuah negara baharu Dengan pertabiran yang baharu Kalau kita tengok Negeri-negeri Melayu Negeri-negeri Melayu dari Perlih Sampailah ke Johor Sampai ke Singapura Mereka Sebelum ini ditakbir dengan Dengan macam mana caranya Ada negeri-negeri Selat Kan Melayu Singapura Melaka dan Pulau Pinang Lepas itu kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu Jadi Malayan Union nih Oke Dia mau gabungkan Seluruh tanah Melayu tuh Seluruh tanah Melayu dari Perlih Sampai ke Johor Oke Kecuali Singapura Oke Dan bentuk satu negara baharu yang dinamakan sebagai Malayan Union Oke Jadi Itu maksudnya Dia mau bentuk Dia mau ada petabiran yang baru Baharu Oke Apa Dia punya residen yang baru Semualah Oke Jadi Dibentuk sebuah negara yang baharu Nah itu maksud Malayan Union Kenapa Singapura tidak terlibat Dia mau asingkan Singapura Oke Dia mau Singapura kekal sebagai Wilayah Oke Mutlak milik British Jadi itu maksudnya Oke Secara basicnya lah Oke Jadi Kita tengok kronologi Oke Bagaimana pembentukan Malayan Union ini Jadi Unit perancangan tanah Oke Tanah Melayu Dibentuk di London Pada Februari 1943 Oke Lepas itu Rancangan Malayan Union Dibentangkan di Parlimen British Oke Lepas itu Persatuan Pelajaran Melayu Britain Mengantar memorandum bertarik 25 April 1945 ini Oke Memorandum ini Meminta supaya hak Keorganegaraan dari tanah Melayu Tidak mengikut Prinsip just solely Oke Dorang bincang pasal negara ini Oke Tanah Melayu ini Di London sana Di England Oke And then Disana kan ada pelajar Melayu Kan ramai disana kan Pelajar-pelajar tanah Melayu Yang belajar di England Dorang punya persatuan Dorang hantar Memorandum Oke Surat bantahan kepada British Supaya tidak Mengikut prinsip just solely Oke Apa itu prinsip just solely Ini pasal kerakyatan Oke Nanti kita bincang Oke Ingat just solely Dan seterusnya Tan Cheng Lok dan Persatuan Cina Seberang Laut Mengantar memorandum Kepada British Berkaitan dengan Masa depan tanah Melayu Oke Tan Cheng Lok Oke Dia pun risau tentang Nasib bangsanya Di tanah Melayu Jadi dia pun Hantar memorandum Dan dan Kertas putih 6274 Oke Rancangan Malian Union Untuk disiarkan Dalam warta kerajaan Maksudnya Mau dirasmikan lah Sebagai salah satu Yang apa Akta rasmi Oke Tentang di parlimen Dan dan Malian Union Dilaksanakan di tanah Melayu Pada 1 April Oke April full Oke 1946 Oke Jadi Itu dia punya Kronologi Ini tidak penting sangat nih Oke And then Ini yang penting Iaitu Apakah ciri-ciri Perlembagaan Malian Union Oke Malian Union Sebuah negara kan Oke Jadi bagaimana dia punya Ciri-ciri perlembagaan Oke Pertabiran dan keluarga negara Oke Pertama Kita tengok Oke Kesatuan Oke Negeri-negeri Melayu Bersekutu Oke Negeri-negeri Melayu Tidak bersekutu Dan negeri-negeri selet Oke Kecuali Singapura Oke Disatukan menjadi satu unit Pertabiran Maksudnya Dari Perlis sampai ke Johor Itu adalah Sebuah negara Nama dia Negara Malian Union Pahamah Oke And then Raja-raja Melayu Oke Bagaimana kedudukan Raja-raja Melayu Sultan menjadi ahli Majlis Raja-raja Yang hanya Membincangkan Soal agama Islam Dan adat istidak Melayu Ini lebih kurang pun Zaman yang sebelum ini pun Zaman berarti sebelum ini pun Begitu ya kan Adat Melayu Istidak Melayu Itu siap Oke Ada orang ada Satu macam organisasi lain Nama dia Majlis Raja-raja Oke ya Sampai sekarang masih ada Oke Jadi Raja-raja ini lah Maksudnya dari Oke Raja Perlis Oke Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Dan Sultan-Sultan Negeri yang lain Menjadi ahli Majlis Raja-raja Tapi kuasa mereka terhad Hanya kepada Agama Islam Dan adat istidak Melayu Orang tidak ada hak Untuk bincang Pasal cukai Pasal pentadbiran Pasal politik Apa semuanya Oke And then Ketua pentadbir Malian Union Diketuai oleh Governor British Yang dilantik oleh Raja England Oke Raja kah? Bukan England Bukan Queen kah? Oh ya ya Sempat-sempat Oke Ini Raja England Yang terakhir Oke Yang apa Yang sempat Menjadi Raja England Lepas itu Diganti oleh Queen Elizabeth Kedua Sampailah sekarang Queen Elizabeth Oke Masih lagi Lepas itu Masih lagi Hidup tuh Queen Elizabeth Kalau macam bisa Kita ada Hospital Queen Elizabeth Sempenah nama Oke Apa Ratu England Oke Sempatlah Itu yang terakhir Siapa Siapa namanya Kita tengok King George King George Kelima kan nama dia Oke Sekejap Cikgu tengok dulu Lupa Lupa Namanya Oh iya Banyak Oke Nantilah Cikgu cari Oke Selanjutnya Kita tengok Oke Kewarga negaraan Bagaimana pula Kewarga negaraan Kita umum tahu Di tanah Melayu Pada masa itu Termasuklah Sabah Sarawak Ada pelbagai Bangsa Pelbagai kaum Sejak zaman Sultan Melayu Melaka lagi Oke Memang pelbagai jenis Manusia yang ada Di tanah Melayu Pada masa itu Oke Dapet cerita lah Melayu Cina India Banyak lagi ya Banyak lagi negara-negara lain Sebenarnya Rakyat dari negara lain Yang berada di tanah Melayu Dan menetap di tanah Melayu Oke Berandak-pindak di tanah Melayu Jadi Asas keluarga negaraan Melalui prinsip Jussoli Oke Apa itu Jussoli Oke Dia ini berdasarkan Tempat kelahiran Maksudnya Kalau kau lahir di tempat itu Kau jadi rakyat tempat itu Contoh Kalau kau lahir di Kalau kau lahir di tanah Melayu Oke Walaupun Bapak kau bukan orang tanah Melayu Oke Kau otomatik jadi rakyat tanah Melayu Itu maksudnya lah Oke Kalau macam kita Undang-undang sekarang nih Kalau macam di Malaysia Oke Yang sekarang ya Ini zaman sekarang kita cerita Oke Orang asing Oke Yang anaknya lahir di tanah Melayu Di tanah Melayu Di Malaysia ini Oke Tidak kira negeri manapun Oke Anaknya tidak otomatik menjadi Rakyat Malaysia Contoh macam case di Sabah nih ya Di Sabah nih rami orang Indonesia dan Filipina Oke Yang beranak di sini lah Yang oke Melahirkan anak di sini Oke Jadi anak mereka tuh Tidak otomatik jadi Oke Rakyat Malaysia Pahamah Dan kebanyakan mereka nih Tidak mendaftarkan kelahiran Kan mereka tidak menjadi Apa Mereka tidak kewarganegaraan Oke Bukan juga orang Indonesia Bukan juga orang Filipina Bukan juga orang Malaysia Jadi kalau di Sabah nih Oke Jujur saya bagitahu Ramai lah Golongan-golongan yang terpinggir ini Yang tanpa negara ini Oke Yang bapak mereka memang pendatang asing Oke Orang tidak dokumen rasmi datang ke sini Yalah Memang dulu Dulu-dulu senang-senang ya Bagus luar masuk Sabah nih Jadi mereka Oke Berkeluarga di sini Beranak-pindak di sini Jadi anak mereka Tidak ada dokumen rasmi lah Jadi Jadi yang terpinggir Terutamanya area sana Di Tawau Sempurna Kuna sana Oke Ramai yang apa Anak-anak yang Tidak ada negara ini Oke Jadi mereka tidak mendapat Pendidikan yang sewajarnya Oke Jadi kehidupan mereka pun Terumpang ngambing Jadi Ada kawan cikgu Oke Dia ada satu organisasi Oke Ini pelajar Bekas-bekas pelajar Ini mahasiswa-mahasiswa Oke UMS terutamanya Oke Mereka ada Buat sekolah untuk Sekolah alternatif Oke Di Sempurna sana Kawau pun ada sana Oke Di tempat Teluk layan pun ada juga Sana Jadi Sekolah alternatif ini Dorang buat satu sekolah Dorang buat satu pondok Ataupun rumah Dorang sewa Ataupun dorang beli Oke Buat sekolah khas Oke Untuk ajar budak-budak nih Yang anak-anak yang Tanpa dokumen nih Oke Tanpa negara ini Ajar membaca Menulis Mengira Ajar agama Oke Ilmu yang basic lah Oke Supaya dorang jadi manusia Nah Dorang nih Bukannya organisasi kerajaan Mereka Oke Sebab sendiri Oke Melalui sumbangan orang lain Dan juga Mereka sendiri mencari dana Oke Macam-macam lah Barang dorang jual Kamu follow itu Borneo Komrat Oke Kamu tengok di FB mereka Ini bagus Oke Membantu Anak-anak tanpa negara nih Oke Itu Kamu Search sendiri nanti di Facebook Oke Memang bagus nih Organisasi dorang ini Oke Jadi Sambung jual ini pula Oke Terpesong Cerita kita Jadi Mereka yang berumur 18 tahun ke atas Oke Serta bermastatin Selama 10 tahun hingga 15 tahun Diberi ke warga negaraan Maksudnya Yang bukan lahir di Tanah Melayu Oke Tapi dorang sudah lebih 10 tahun Di Tanah Melayu 18 tahun ke atas lagi Dorang berhak Dorang boleh jadi warga negara Oke Dan mereka yang berumur kurang Daripada 18 tahun Yang ibu bapaknya merupakan warga negara Turut diberikan Oke Ke warga Negaraan Oke Maksudnya Oke Dia apa Bukan lahir di sini lah Tapi Salah satu makbapak dia yang jadi warga negara Oke Dia boleh jadi warga negara Tanah Melayu Maksudnya Kesimpulannya di sini Orang asing Oke Senang-senang sahaja Untuk menjadi rakyat Malayan Union ini Negara Malayan Union ini Jadi Orang tempatan Konfirmu tidak posati kan Orang tidak suka kan Ya Jadi Kesimpulannya Pembentukan Malayan Union merupakan usaha penjajah Untuk menakluki tanah air kita Maksudnya Dicuba jajah dengan cara melalui Macam inilah Pertabiran ini Buat sebuah negara baru Ya And then Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu Daripada negeri Naungan Kepada negeri tanah jajahan Maksudnya Naungan maksudnya Negeri Naungan ini maksudnya Kau sebuah negara yang Tidak 100% dijajah Maksudnya kau masih ada raja Sebab sultan kita masih ada kan Tapi kau bernaung Berlindung di bawah kerajaan British Itu maksudnya negeri Naungan Tapi bila jadi sudah Malayan Union Tanah Melayu Completely menjadi tanah jajahan British Suka hatilah Penjajah itu Mau buat apa di negara itu Sebab sudah tanah jajahan Sudah menjadi sebahagian daripada Negara penjajah Maksudnya Tapi kalau negeri Naungan Yang tempatan ini Masih ada hak lagi untuk melawan Untuk mempersoalkan Penjajah Tindakan penjajah Itu bezanya Maksudnya negeri Naungan ini Lebih baik daripada negeri jajahan Negeri tanah jajahan ini Hina Sangat rendah Ibarat hamba lah sudah Itu cukup punya analogi lah Jadi tanah Melayu Diturunkan dia punya darjat Statusnya daripada negeri Naungan Negara Naungan menjadi Tanah jajahan Memanglah Secara dasarnya Kita dijajahkan Tapi status negara itu berbeza Faham kan maksud saya kan Kalau anda faham Tanya cikgu kamu nanti Jelaskannya kelas Oke And then British mendapatkan Tandatangan Sultan Jadi Yalah ini Naungan kan Jadi British Boleh suka dibuatkan Jadi dia kena minta Tandatangan pemimpin Sultan lah Raja-Raja Melayu Jadi siapa yang minta Tandatangan Sultan nih Oke H.C. William William Dia jumpa dulu semua Sultan Bincang dulu macam mana And then Sir Harold Michael Mendapatkan Tandatangan Sultan Ruan kedualah Sir Harold Michael Jumpa satu persatu Sultan Jelaskan begini-begini Oke Ada Sultan yang tidak mau Sebab tidak faham betul Dengan Malayan Union ini Oke Tidak tahu apa impaknya Jadi Apa Sir Harold Michael ini Dia Mengugut Dia ugut Sultan Oke Untuk tandatangan Supaya setuju Oke jadi Malayan Union ini Jadi Sultan pun terpaksa lah Tandatangan Lepas itu tidak dibagi masa lagi Untuk berfikir panjang Apa impaknya Oke Sultan pun tidak faham sangat Apa Malayan Union ini Apa kesannya kepada Pertabiran negara Oke Kepada rakyat Jadi Orang Melayu Kan Termasuk Sultan ini Semua pun tidak pos hati Dengan Cara Sir Harold Michael ini Mendapatkan tandatangan Sultan Sebab Malayan Union tidak dapat diteruskan Jika Sultan tidak setuju Tidak Oke Menandatangani perjanjian Malayan Union Jadi Sir Harold Michael ini Dia guna apa Cara apa Dia ugut Oke Dia tidak jelaskan dengan Terperinci Oke Apa itu Malayan Union Lepas itu Tidak jelaskan Secara terperinci Apa kesan-kesannya Oke Malayan Union ini Kepada Oke Raja-raja Melayu Dan juga Penduduk di tanah Melayu Oke Jadi Kesimpulannya Oke Harold Michael Menggunakan desakan Dan paksaan Untuk mendapatkan Persetujuan Raja-raja Melayu Terhadap Malayan Union Jadi Caranya itu Tidak dipersetujui Tidak disukai oleh Orang Melayu Dan juga Raja-raja Melayu Itu Berkenaan dengan Malayan Union Dan akhirnya Malayan Union pun Dilaksanakan juga Oke Tapi dalam keadaan Terpaksa Oke Dalam keadaan Terdesak Itu Maksudnya Oke Jadi Orang Melayu Oke Secara umumnya Tidak suka Dan tidak bersetuju Dengan Malayan Oke Malayan Union Yang dilihat Merugikan penduduk Tempatan Penduduk peribumi Tempatan Terutamanya orang Melayu Oke Jadi Oke Settle untuk Bab ini Malayan Union Juga harap kamu faham Apa itu Malayan Union Sebuah negara baharu Oke Yang dinamakan sebagai Malayan Union Jadi Bagaimana pula Reaksi penduduk tempatan Terhadap Malayan Union Suka atau tidak Memang tidak suka Tapi bagaimana Bagaimana cara mereka Menunjukkan Oke Penentangan itu Bantahan itu Terhadap Kerajaan British Jadi Tajuk itu Kita sambung lagi Di video yang akan Datang Oke Red wrap dulu Ya Minum kopi dulu ya Kopi-kopi dulu Oke guys Kita jumpa lagi Video yang akan datang Bye